Bener gak sih sekarang pinjol itu boleh menagih di hari libur, tanggal merah, hari besar, atau mungkin di tengah malam? Karena ini bahaya ya, kalau mereka bisa atau diperbolehkan menagih di hari libur, mereka akan punya strategi-strategi yang menurut saya cukup meresahkan. Dimana mereka pengen datang di hari-hari tempat kita berkumpul dengan keluarga, dan juga tentu saja, ya tujuan mereka jelas, membuat kita malu, membuat kita resah, dan mau gak mau kita akan menghalalkan segala cara untuk mencari uang, untuk bisa membayar utang-utang kita kepada mereka. Nah, ini yang harus teman-teman ketahui. Makin banyak orang-orang yang membuat seakan-akan hal ini menjadi semakin besar, dan juga, apa ya istilahnya, membuat seakan-akan itu kalau hal ini tuh beneran akan terjadi gitu. Padahal ya enggak, enggak bakal seperti itu teman-teman. Kenapa? Saya bisa yakinkan ke teman-teman bahwa secara aturan undang-undang OJK, tidak boleh ya DC pinjol, DC lapangan itu menagih di tempat-tempat umum atau tempat-tempat terbuka. Dan juga di hari-hari yang paling penting adalah di hari-hari libur atau mungkin tengah malam. Maksimal itu udah jam 8 malam. Di luar dari itu udah enggak boleh. Nah, kalau ada yang mengancam kalian hari libur, event besar, atau mungkin kayak kemarin lebaran, atau mungkin acara kumpul-kumpul keluarga, dia ngancam di hari libur akan datang. Nah, sebenarnya teman-teman bisa ancam balik aja. Ya, kalian akan laporkan juga kalau mereka melanggar aturan bahwa akan datang dan juga ya akan menghiraukan atau mengabaikan surat edaran OJK untuk terkait masalah proses penagihan. Enggak boleh di tanggal merah dan di luar dari jam 8 malam. Teman-teman, saya pengen sampaikan ke teman-teman juga, janganlah teman-teman takut terhadap hal-hal seperti ini. Saya yakin pasti banyak di luar sana itu ancaman-ancaman ya. Mungkin baik yang teman-teman sadari dan tidak. Ancaman seperti ini pasti akan sangat-sangat berdampak ke mental teman-teman. Sangat berdampak sekali buat ya apa yang teman-teman harapkan gitu loh. Jadi, teman-teman mau kerja, mau mikirin ide usaha, dan lain sebagainya, akan terhambat dengan pemikiran-pemikiran negatif seperti itu. Akan terhambat dengan rasa ketakutan, kecemasan yang disebarkan oleh para oknum-oknum DC yang tidak bertanggung jawab. Jadi, teman-teman jangan kalah. Enggak boleh kalah. Teman-teman harus berjuang. Teman-teman harus terus semangat. Jangan sampai teman-teman, apa ya istilahnya, jangan sampai teman-teman kalah lah dengan orang-orang yang pengen sengaja berusaha untuk ya, berusaha untuk mengabaikan kalian, berusaha untuk terus membuat kalian itu seakan-akan menjadi terpuruk. Nah, jangan sampai mau kalah. Teman-teman harus berjuang dan yakin bahwa utang pinjol, gagal bayar di aplikasi pinjaman online, itu bukanlah masalah yang besar. Bukanlah hal-hal yang harus teman-teman takuti. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak akan teman-teman inginkan. Dan saya yakinkan buat teman-teman, yuk mulai sekarang semangat semuanya. Fokuslah untuk bekerja, berdoa, jangan sampai lepas. Ya, pasrahkan diri kalian sama Tuhan, perbanyak ibadahnya. Yang penting kita fokus untuk menjadi lebih baik dulu. Baru masalah pinjol itu urusan belakang pasti akan selesai dengan sendirinya. Yakin deh, ya. Nah, teman-teman semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.